selamat menikmati selamat menikmati hai guys welcome back to my channel hari ini kita mau bikin cincau jadi ini guys kayak bikin jeli tapi ini alami guys jadi jauh cincau iya guys guys segini ini kan segenggam guys jadi segenggam itu airnya 500 mili kita langsung aja bikin cincau nya pertama-tama kita pisahkan daunnya dengan tulang daun karena tulang daunnya menyebabkan bau daun pada cincau jadi kayak bau daun gitu guys ini tulangnya guys tulang daunnya ya disini gak bisa rapi-rapi robek robek ini banyak juga gak apa-apa ya jangan deh ininya ya ini ini juga sama kayak gini menyebabkan bau daun pada cincau daun guys ini ya tulangnya tulang daun cincau just then by sheer coincidence sementara itu kita bikin air panas untuk mencuci daunnya agar bersih nah ini udah panas ya guys sekarang kita tuang di daun cincau jadi ini proses pencucian daun cincau jangan jangan panas pencucian daun cincau taruh air panasnya dua kali sudah sebanyak dua kali ya guys kita pakai panas ini berat kemudian kita masukkan daun cincau ke dalam blender lalu guys kita kasihin tapi setengahnya aja guys sekali lagi guys kita taruhnya setengahnya aja ya guys kemudian dikasih jeruk nipis 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 guys jangan lupa cuci tangan dulu udah sampai kayak gini nih nih tuh tapi kayaknya masih ada dikiti iya bang dah adek kenapa? kena mata udah udah langsung kita blender guys 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 lagi di blender suaranya kenceng banget cepat lalu lalu ada beberapa saat nanti nah guys kalauayo udah begini keton seperti ini langsung sejak kita saringnya guys 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 kalau pakai blender ada busa-busanya karena kan itunya kenceng jadi harus pakai tutupan atau enggak itu guys loncat bukan bukan maksudnya jadi kalau ada busa-busanya enggak papa guys karena blender itu emang betulnya kencung soalnya pelan-pelan ya guys siapin senang itu bentar ya bentar-bentar guys Aduh kayak gini ya guys biar bisa disaring dengan sempurna selalu kita tuang daun cincau ke cepakan oke guys langsung aja kita masukin ke kulkas dan kalau di kulkas cepat mengental yuk kita tunggu dulu selama tiga jam oke tiga jam tiga jam tiga jam ini kayak jeli tapi lebih sehat guys oke guys a a a a saat makan cincau nya di siapin ya guys kita nggak usah pakai santai kalau kalian mau pakai santai nggak apa-apa oke langsung aja kita potong yang pun nggak penuh juga nggak apa-apa Aduh jatuh udah kemudian kasih sirup kemudian kita tuangin air dah hop oh iya sepertinya kurang dah aduk-aduk dulu Allah baiklah baiklah naiklah dengan jangan saya cobaちょっと iya umm bahkalnya 85 高 kekat enak enak aku mau adek-adek gimana ga? enak banget ya guys enak banget rasanya kayak jeli masanya kayak jeli karena ada rasa daun sedikit tapi enak banget guys enak banget mau nyoba? enak ini mas kita bisa bagi-bagi rasanya kalau dicampur sirup kayak kecet-kecet gitu enak kecet enak banget guys cocok buat berbuka puasa jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bye bye IGnya di atas ya guys IG itu adalah instagram dan komennya di subscribenya di bawah aku tinggal segini guys aku tinggal segini enak 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 oke Berapa? 10 Susah Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Bye-bye Guys, sudah aku minum sendiri guys Mau, mau Gak boleh Mau Sub indo by broth3rmax